Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillah wa syukur lillah Ala ni'matillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallama amma ba'dah Sahabat Majelis Taman Surga Yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari Majelis Channel Youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan kalimat utah mitber sama-sama Alhamdulillahi rabbil alamin Semoga kita termasuk orang yang ahli bersyukur Dan senantiasa ditambah ni'matnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Selanjutnya mari kita bersulawat bersama-sama Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Semoga salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul yang sangat kita cintai Rasul yang sangat kita nampikan Syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Pada kesempatan malam hari ini Kami ingin mengajak kepada semua sahabat Taman Surga Khususnya yang sedang ada masalah dengan rezekinya Yang kurang lancar rezekinya Yang sedang ada problem pada pekerjaannya Yang sedang memiliki tanggungan yang belum bisa dilunasi Maka mari amalkan sekarang Baca 400 kali habis isah Salawat pohon uang penarik rezeki Insya Allah dengan izin Allah Kita seakan-akan memiliki pohon uang di rumah Sehingga apapun kebutuhan kita Rezekinya sudah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan Allah Salawat pohon uang ini Diberi nama dengan sebutan Salawat sajarah tenukut Bunyi dari salawat sajarah tenukut adalah Seperti ini Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala 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 sayyidina muhammad Ini adalah bunyi salawat sajarah tenukut Atau salawat pohon uang Tata cara mengamalkannya adalah Dibaca 400 kali Setelah selesai melaksanakan sholat isah Sampai waktunya sebelum subuh Jadi ada rentang waktu antara isah sampai sebelum sholat subuh Nah sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam membaca yang terbaik adalah Menghadap kiblat Duduk dengan khusuk Dalam kondisi berwudu Dibaca langsung 400 kali Tetapi bagi anda yang tidak bisa melakukan hal tersebut Bisa dibaca sambil beraktifitas Jadi boleh membaca sambil duduk-duduk Sambil naik kendaraan Sambil beraktifitas Ataupun sambil megang hp Sambil sholawat juga boleh Intinya dibaca Sebanyak 400 kali Nah sahabat yang dimuliakan oleh Allah Wanita yang sedang haid tetap diperbolehkan untuk membaca sholawat Semoga mulai hari ini kita bisa diberi hidayah oleh Allah Untuk mengamalkan sholawat sajarah tenukut Amin Allah ma'amin Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat Dan saya informasikan kepada sahabat semua Yang ingin mendapatkan update-an video-video terbaru Tentang ceramah keagamaan terbaru Silahkan klik link pada deskripsi video ini Setelah anda klik nanti anda akan masuk ke channel youtube Yang bernama Al-Fatih Channel Al-Fatih Channel merupakan situs resmi youtube Yang dikelola oleh bapak saya yang bernama Bapak Gufron Dan berisi tentang kajian sholawat, doa, dikit dan juga wirid Yang belum kami bahas di majelis Taman Surga Silahkan langsung klik linknya dan subscribe Al-Fatih Channel Semoga Allah merinduinya Amin Allah ma'amin Mudah-mudahan video ini bermanfaat Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kehilapan Alhamdulillahirrabbilalamin